Sekarang waktunya yang manis-manis, Femmes. Mereka makan juga manis kok, Femmes. Nah, kue yang satu ini cocok banget disantap, dikala santai, atau kumpul keluarga dan kerabat. Jajanan pasar ini biasanya dijajakan pada pagi hari. Itu sih dulu, Femmes. Kalau sekarang penjualnya mungkin udah jarang. Ayo, ada yang tau gak kue-kue cantik ini namanya apa? Bagi sebagian masyarakat di Pulau Jawa, kue basah ini namanya cukup unik. Kue Putri Mandi, Femmes. Dari penampilannya, warna merah, hijau, dan ungu memang terlihat cantik, Femmes. Seperti kaituan putri. Sedangkan santan putih yang merendam kue udah kayak air dalam bak mandi. Jadi deh, namanya kue Putri Mandi. Menyantap kue ini banyak sensasi rasa, Femmes. Tekstur kuenya lembut dan kenyal. Dengan isian manis, mitten-mitten. Kuah santannya gak cuma bikin seretnya hilang, tapi memberikan sensasi rasa gurih yang menyegarkan. Santan hangat ataupun dingin bisa jadi pilihan. Sesuaikan selera aja deh, Femmes. Kebanyakan kue basah dengan tekstur yang kenyal terbuat dari tepung beras ketan. Untuk kue Putri Mandi ini sih, juga butuh santan encer dari hasil perasaan kelapa tua. Ada juga parutan kelapa muda yang diperlukan. Selebihnya sih gula, garam, dan vanili serta pewarna makanan aja, Femmes. Sederhana kan? Orang ponorogo bilang sih isiannya enten-enten. Di tempat lain disebut dengan unti. Masak parutan kelapa muda dengan api sedang. Gak usah lama-lama ya, Femmes. Sebelum terlalu panas, masukin irisan gula merah. Sebenarnya sih, pemakaian gula untuk memasak enten-enten sesuai selera aja. Kalau mau warnanya putih bersih, silakan pakai gula pasir. Kalau mau warna merah kecoklatan dengan manis yang tradisional, pakai gula jawa atau gula aren. Jangan lupa beri air secukupnya, supaya gula mudah larut. Tambahan satu ikat daun pandan bisa menambah aroma dan kenikmatan isi dari kue putri mandi. Pastikan enten-entennya matang sempurna ya, Femmes. Tandanya, kandungan airnya mulai asat atau menyusut. Kalau setengah matang, apalagi masih mentah, kuenya bakalan cepat basi tuh. Kalau udah, lanjut masak santan. Bumbunya cuma taburan garam dan vanili. Walaupun cuma adonan, kulit untuk membungkus isian enten-enten menjadi kue putri mandi yang utuh, tetap harus ada rasanya. Penggunaan santan pastinya bisa memperkuat rasa gurih yang khas pada kue. Terus remat-remat sambil tuang santan panas sedikit demi sedikit. Tekstur adonan putri mandi nggak boleh terlalu keras, Femmes. Tapi juga jangan terlalu encer. Kalau sudah terbiasa lentur, silakan beri warna-warni sesuai selera. Warna-warni mencolok menjadi ciri khas aleka kue basah Nusantara. Warna ini ternyata dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia, loh. Mulai dari perilaku, cara berpikir, cara mengambil keputusan, hingga selera makan. Nggak heran, makanan warna-warni yang cantik terlihat lebih menarik dan menggugah naksum makan. Kalau semua sudah terisi, kukus adonan kue selama 20 menit, Femmes. Kalau sudah, kue putri jadi nih, tapi belum mandi. Supaya putrinya bisa mandi, siapkan santan encer untuk merendamnya. Kalau sudah kesiram santan encer begini, resmi nih namanya jadi kue putri mandi.